terima kasih banyak dari saya teman-teman pastikan ikut semua rangkaian ini nanti saya akan pilih satu yang akan mendapatkan laptop, terima kasih baik, terima kasih kepada Kak Javanur Islami tadi ada laptop nih ya jadi makin semangat ya teman-teman semua untuk mengikuti acara ini hingga selesai selanjutnya kita melangkah kepada acara ini yaitu webinar nasional dengan narasumber ada Pak Erna Wan, selaku Director Enterprise Risk Management dan Compliance and Human Research PT Bandaraya Indonesia TBK Agro dan juga ada Miss Nessa Liz Arianti Hire Manager PT Nesla Indonesia Bandaraya Factory namun sebelum itu mungkin saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator yang akan memandu sesi webinar kita pada pagi hari ini baik, moderator kita pada pagi hari ini ada Kak Ayu Madhede Krishna Dewi yaitu sebagai Product Manager Kak Ayu ini Education History-nya merupakan Bachelor of Computer Science Laker of Computer Science di Universitas Brawijaya jadi Kak Krishna Dewi ini graduate pada tahun 2022 ya dan juga sebagai Google Developer Student Club Lead 2020 Speaker at House of Technology National Seminar 2021 nah ada pun pengalaman pengalaman atau work experience dari Kak Ayu Madhede Krishna Dewi ini yaitu merupakan Product Manager Gradu Asia pada Agustus 2021 hingga sekarang dan ada Product Manager Intern di Bimbing ID pada Mei 2021 hingga Agustus 2021 nah ada pun awards-nya nih banyak banget nih ya awards-nya ada award di Bumi Scholar first winner BRX Google Hectaken first winner 4C Virtuality National Competition for Business Model category first winner 4C Virtuality National Competition for Business Model category dan juga ada first winner of Rayyan Hackathon and Game Jam Competition Grand Finalist BPJS Kesehatan Hackathon dan juga Top 10 Startup 1000 Startup Digital Chapter Malang wah ada juga relevant skill dari Kak Ayu ini ada Product Management Agile Software Development Public Speaking Leadership wah luar biasa sekali ya tepuk tangan dulu dong untuk moderator kita pada pagi hari ini wah sangat luar biasa ya jadi insecure nih ya oke sekarang Kak Krishnadewi udah bergabung nih bersama kita halo Kak Krishnadewi halo Mbak Andin gimana nih Kak kabarnya pada pagi hari ini baik Mbak Andin semoga baik-baik juga ya 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 Alhamdulillah baik juga oke mungkin tanpa lama-lama lagi ya Kak Krishnadewi langsung saja saya persilahkan baik terima kasih banyak Mbak Andin ya teman-teman rasanya saya sangat senang sekali hari ini bisa bergabung di tengah teman-teman semua untuk memandu jalannya webinar pada siang hari ini nah mungkin teman-teman perlu ketahui kalau saya sangat bersyukur dan merupakan pengalaman yang sangat berharga sekali untuk saya bisa terpilih menjadi salah satu URB Bumi Schooler pada tahun 2020 karena Bumi adalah tempat saya untuk tumbuh dan berkembang bahkan hingga saat ini karena di Bumi saya banyak sekali memperoleh ilmu dan wujang-wujangan terkait self-development hingga karir planning saya yang mampu menghantarkan saya memperoleh pekerjaan pertama saya saat ini sebagai product manager di salah satu ad tech company di Indonesia nah teman-teman pada siang hari ini dengan program yang bertema Build Your Resolution with Growth Mind and Heartset kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan materi dari dua narasumber kita yang sangat luar biasa terkait bagaimana sih cara mempersiapkan karir kita ke depan dan mempersiapkan skill atau mengetahui faktor-faktor apa yang akan mempengaruhi karir kita ke depan di era digitalisasi seperti sekarang ini karena seperti yang kita tahu era digital itu sangat agile sangat cepat dan kita perlu beradaptasi di dalamnya gitu nah di saat siang hari ini telah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber yang sangat luar biasa yakni Bapak Ernawan selaku director of enterprise risk management compliance and human capital di PT Bank Raya Indonesia serta Ibu Nyesa selaku head of human resources di Nestle Bandaraya Factory mungkin untuk operator boleh dibantu share CV dari narasumber baik terima kasih teman-teman Bapak Ernawan merupakan alumni magister of management dari IPB serta merupakan alumni dari serjana akuntansi di University of Pakuan Bogor nah saat ini Bapak Ernawan menjabat sebagai director of enterprise risk management compliance and human capital di PT Bank Raya Indonesia namun sebelum itu beliau juga menjabat sebagai director of finance and operations di PT Bank Raya Indonesia agro niaga dari tahun 2019 sampai 2020 selain itu Bapak Ernawan juga pernah menjabat sebagai head of assets and liabilities management division di PT Bank Raya Indonesia pada tahun 2018 sampai 2019 nah selain itu Bapak Ernawan juga menjabat sebagai head of financial and management accounting division di PT Bank Raya Indonesia Persero pada tahun 2016 sampai 2018 nah selain dari pengalaman profesional Bapak Ernawan juga mengembang tanggung jawab sebagai chairman of kooperasi pegawai BRI dari tahun 2016 hingga saat ini wah bisa kita lihat bersama-sama CV dari Pak Ernawan yang sangat luar biasa ya teman-teman dan semoga nanti Bapak berkenan untuk memberikan sedikit bekal bagi kami semua terkait bagaimana cara mempersiapkan karir ke depannya untuk selanjutnya mungkin boleh dibantu untuk presensi CV dari Ibu Nessa operator mungkin boleh dibantu dari Mbak Andin mungkin boleh dibantu untuk presen CV Ibu Nessa baik disini bisa kita hit bersama-sama Ibu Nessa Liz Arianti merupakan Head of Human Resources di Nestle Bandaraya Factory dan sebelum menjabat di posisi yang saat ini Ibu Nessa telah berpengalaman menjadi HR Business Partner di PT Nestle Indonesia pada bulan Februari 2020 sampai Januari 2022 dan serta menjadi Change Manager and SME of Learning and Development di PT Nestle Indonesia pada tahun 2018 sampai 2020 serta menjadi Corporate Learning and Development Specialist di PT Nestle Indonesia pada tahun 2018 sampai November 2018 nah dan selain itu mungkin boleh dibantu scroll juga ya Ibu Nessa juga pernah menjabat sebagai Factory Learning and Development Specialist di PT Nestle Indonesia Karawang Factory dari Juli 2012 hingga Januari tahun 2018 dan Ibu Nessa juga merupakan alumni dari MBA program SBM ITB serta alumni dari Industrial Psychology UPI Nah kita juga bisa lihat bersama-sama CV dari Ibu Nessa yang sangat luar biasa juga dan semoga ibu juga berkenan untuk memberikan bekalnya kepada kami terkait persiapan karir ke depannya Oke teman-teman sebelum kita masuk ke acara inti mungkin teman-teman sudah pada tidak sabar ya saya ingin menjelaskan sedikit terus dulu webinar kali ini akan berlangsung selama 40 menit dimana masing-masing materi akan dipaparkan selama 20 menit dan di akhir sesi pemaparan materi kita akan lanjut ke sesi Q&A namun di tengah-tengah penyampaian materi teman-teman boleh menuliskan pertanyaan di kolom chat disertai nama juga ya untuk kemudian kita akan pilih bersama-sama di sesi Q&A nanti gitu teman-teman nah mungkin supaya bisa menjawab rasa penasaran teman-teman kita bisa langsung lanjut ke pemaparan materi yang pertama dari Bapak Ernawan untuk Bapak Ernawan saya persilakan Bismillahirrahmanirrahim baik terima kasih Mbak Ayu kalau boleh saya tes suara dulu apakah suara saya terdengar dengan jelas iya sudah oke thank you baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semua khususnya teman-teman dari bumi dan para peserta career mapping salam sejarah untuk kita semua pertama-tama izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan terima kasih saya kepada teman-teman bumi sekolar khususnya Mas Hanib dan Mas Jafat yang telah mengundang saya menjadi pembicara pada webinar pagi hari ini saya harap semoga sharing session ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua teman-teman semua ada pun topik yang saya coba share ke teman-teman pada pagi ini yang ini berkaitan dengan human capital development di era society 5.0 baik teman-teman semua mari kita lihat di slide berikutnya lanjut dulu terus satu lagi next pak oke baik teman-teman kita lihat apa yang terjadi di goblah dulu khususnya melihat 10 besar perusahaan di dunia ternyata kalau kita lihat di tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 10 besar penguasa aset dan revenue di dunia ini itu didominasi oleh perusahaan manufaturing dan energy kita lihat misalkan ada GE GE itu dimana pendirinya adalah Thomas Alva Edison kemudian mereka merger mendirikan satu perusahaan diantaranya outputnya adalah memproduksi mesin pesawat terbang kemudian juga action gitu ya yang bergerak di mobil bergerak sorry di minyak kita bisa lihat di tahun 2024 ini perusahaan di 10 besar terbesar di dunia yang berbasis teknologi hanya 2 yang lainnya masih berbasis manufat jaring dan energy namun demikian kalau kita lihat di tahun 2019 gitu ya dimana perusahaan-perusahaan besar itu adalah sudah perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi kita lihat ada Microsoft ada Amazon kemudian ada Alphabet ada Apple gitu sehingga dari 10 besar itu 7 merupakan perusahaan-perusahaan yang berbasis di teknologi itu kira-kira shifting yang terjadi di beberapa dekade akhir-akhir ini berikutnya slide berikutnya teman-teman semua kita juga bisa lihat ternyata shifting juga terlihat di lifestyle dan kebutuhan finansial di dunia ini kemudian kita lihat dulu gitu kalau kita mau makan ke water itu touch screen-nya itu langsung di kaca water-nya kan gitu ya sekarang touch screen-nya itu ada di di handphone masing-masing jadi kalau misalkan lapar sekarang udah pakai go food kira-kira seperti itu dulu anak saya waktu jaman sekolah saya itu kalau mau belajar pasti ke perpustakaan begitu anak saya kuliah saya bingung kok dia gak pernah minta beliin buku ternyata sekarang udah googling dan seterusnya itu udah pergeseran lifestyle gitu ya demikian juga di games dulu konsol sekarang sudah IR dan VR nah bagaimana teman-teman semuanya di akses finansial khususnya ini juga jauh sangat berubah coba teman-teman lihat sekarang antrian di bank itu sudah semakin berkurang bahkan bahkan even antrian di ATM pun sudah berkurang karena kenapa karena transaksi semuanya sekarang sudah misalkan bayar QR udah pakai gopay link aja dan seterusnya inilah pergeseran shifting yang sekarang terjadi di dunia ini terus lanjut pertanyaan berikutnya adalah kenapa ya kok ada pergeseran di lifestyle dan kebutuhan finansial dan juga ada kebutuhan di global ternyata adalah karena masyarakatnya sendiri sudah berubah menjadi masyarakat societified point O dimana secara umum societified point O itu adalah masyarakat umum yang dapat menyelesaikan tantangannya dan permasalahan sosialnya dengan memanfaatkan berbagai inovasi pada era industri 4.0 seperti misalkan internet opting berikutnya adalah tentu saja kercederasan buatan atau robot menggunakan data sehingga society 5.0 lebih mengarah kepada kercederasan melakukan sesuatu menggunakan misalkan bantuan robot atau walaupun tidak menggunakan robot diharapkan transaksi itu aman cepat maupun akurat contoh-contoh penerapannya misalkan cashless payment sekarang sudah bergeser bahkan untuk rupiah BI sudah menyatakan nanti ada rupiah digital tinggal ditunggu waktu saja sebentar lagi mungkin kita akan mengarah kas itu menjadi barang aneh nanti sebentar lagi uang tunai itu menjadi barang aneh kemudian juga penerapan dalam keseharian ada ride healing apps ini layanan transport tasi secara online teman-teman semua disana ada gojek ada grab dan seterusnya dan juga ada VR teknologi lanjut nah teman-teman semua tadi kita sudah lihat ternyata gitu era transformatif itu adalah ada shifting shifting ini berarti adalah ada shifting dari ke digital diantaranya dan itu semuanya akan berbasis data ya nah kalau ada berbasis data maka disana muncul namanya resiko resiko itu menjadi muncul kemarin-kemarin muncullah namanya biorka semua orang pada kaget karena konon katanya biorka itu menguasai data-data KPU menguasai data-data Indihome gitu ya kominko juga dikuasai oleh dia sehingga sampai-sampai surat presiden aja bocor gitu kan semua panik gitu ya nah coba teman-teman juga pernah lihat misalkan ada WA-WA yang aneh-aneh gitu ya yang diterima oleh teman-teman misalkan ada bank-bank mengatasnamakan bank-bank besar gitu entah bank BUMN atau bank swasta nasional gitu disana dikatakan bahwa transfer itu sekarang menjadi 160 hari eh 965.000 dan yang tadinya 6.500 gitu ya nah seorang-orang kemudian karena panik mengklik link-linknya link-nya nah disana ada user ID-nya bocor akhirnya password-nya bocor setelah itu terjadi perampokan oleh pelaku terhadap apa terhadap rekening-rekeningnya nah ini kira-kira manajemen risiko yang muncul risiko-risiko yang muncul di era digital gitu ya termasuk juga adalah serangan digital untuk pencurian data personal jadi jangan aneh misalkan sekarang teman-teman tau-tau ada WA yang masuk saya juga suka sering gitu misalkan nawarin produk-produk tertentu kadang-kadang kita bingung kok dia tahu ya nomor handphone kita gitu kan nah ini karena ya diperjual belikan dibocorkan walaupun sebetulnya teman-teman semua sekarang sudah dilundungi ada namanya undang-undang perlindungan data pribadi oleh pemerintah moga-moga ke depan ini menjadi lebih baik itu dari sisi masyarakatnya nah dari dari sisi perusahaannya ini tentu saja ini akan dilakukan mitigasi mitigasi resiko mengenai serangan daripada cyber-cyber seperti ini beberapa penerapannya misalkan dengan penerapan three lines of defense diperbankan supaya ini mencegah agar tidak terjadi nah untuk masyarakat khususnya saya harap teman-teman di masyarakat itu waspada terhadap social engineering jadi jangan sampai password dan user ID itu disampaikan kepada orang lain walaupun dengan modus yang berbagai macam gitu ya terus lanjut lanjut halaman berikutnya nah berikutnya adalah pertanyaannya kalau lah terjadi shifting-shifting seperti itu kira-kira skill apa sih ya yang kita perlukan agar kita siap gitu masuk ke dunia digital seperti ini yang pertama tentu saja kita katakan digital safety khususnya teman-teman harus update terhadap perkembangan teknologi digital karena saya sama sekali tidak percaya kalau teman-teman disini misalkan nggak punya email pasti semua punya email kan gitu ya nggak pernah punya twitter nggak mungkin lah gitu nggak punya twitter instagram tiktok pastilah ini memang harus update terus-menerus karena perusahaan juga dalam keseharian kerja kalau di perusahaan itu juga menggunakan itu terutama untuk melakukan branch communication baik terhadap pihak eksternal maupun juga terhadap pihak internal nah yang kedua bekal yang harus teman-teman perbaiki adalah strong communication skill khususnya strong dalam hal kemampuan lisannya gitu ya karena kemampuan lisannya itu kan kemampuan artinya kemampuan berbicara di depan umum kemampuan berbicara di rapat gitu ya itu yang harus di asa banyak yang bisa dituruh oleh teman-teman saya sendiri melihat kalau orang berbicara misalkan Barack Obama itu bagus tuh itu perlu dipelajari tuh bagaimana beliau berbicara konon katanya Barack Obama itu latihan pidatonya aja sejak SD gitu ya itu kemampuan di lisan kemampuan di lisan juga misalkan bisa mencontoh misalkan cara berbicaranya Nelson Mandela gitu ya Nelson Mandela itu biasanya dia kalau di pertemuan dia akan selalu berbicaranya di akhir gitu ya dengan berbicara di akhir dia tentu saja tidak akan pernah melukai orang lain tidak pernah salah karena padahal saya pembicara terakhir itu akan mendengar orang lain dulu bicara kan gitu baru dia mungkin ada quote yang bagus juga dari dari Kuresihab teman-teman semua untuk yang kecerdasan lisan ini Kuresihab mengatakan gitu ya teman-teman jangan berbicara kalau kau tidak ketahui kata Kuresihab gitu ya kalau kau tahu sesuatu jangan disampaikan semuanya kata Kuresihab nih bagus nih ya kalau ada orang yang sedang berbicara maka kau diamlah kalau dia benar dan kau ada di situ maka kau dianggap setuju tapi kalau dia salah kau tidak ikut salah kesalahannya hanya untuk dia nah kira-kira kuat dari Kuresihab seperti itu kemudian juga kemampuan untuk data analisis karena setiap proses pengambilan keputusan di semua perusahaan itu sekarang data driver gitu ya untuk meminimalkan isu like or dislike terus juga inovasi terus didorong untuk memecahkan setiap permasalahan yang ada nah ini memecahkan permasalahan yang ada ini harusnya kolaborasi gitu ya antara anak-anak muda dengan kaum yang sudah gen berikut yang masa lama gitu ya karena kenapa karena kalau kita sedang nyetir mobil anak muda itu akan melihat fokus ke depan ya kemudian yang sudah senior dia akan melihatnya kaca spion pengalaman dia di belakang nah kolaborasi diantara keduanya akan menghasilkan biasanya keputusan-keputusan yang wisdom gitu ya kemudian juga diharapkan nanti teman-teman itu juga strong organization skill-nya harus kuat untuk itu harus diasah sejak masa kuliah ya berikutnya tolong berikutnya baik teman-teman kalau tadi kita bicara dari tingkat makronya globalnya saya akan bawa isu ini ke tingkat mikronya khususnya implementasi shifting atau transformasi di Bank Raya Indonesia silahkan ke bawah berikutnya baik nah teman-teman semua saya sampaikan Bank Raya itu sudah melakukan transformasi sejak tahun 2021 dulu namanya Bank Raya itu adalah Bank Rakyat Indonesia Agroniaga karena pemiliknya adalah Bank Rakyat Indonesia jadi BRI punya saham di namanya Bank BRI Agro nah ini ditransform menjadi Bank Raya yang digital sehingga visinya berubah yang tadinya waktu BRI Agro itu visinya adalah menjadi bank dengan layanan terbaik yang fokus di agribisnis maka sekarang menjadi the best digital bank by becoming host of Pintech and home for gig economy jadi inginnya nanti si Bank Raya digital ini menjadi layanan pusat layanan kerjasama dengan semua Pintech dan juga kaum gig economy gig economy ini adalah masyarakat masyarakat yang berpenghasilan namun tanpa sleep ganci pertanyaan berikutnya adalah sebetulnya yang ditransform itu apa di perusahaan itu di perusahaan yang akan ditransform itu ada dua satu bisnisnya satu budaya kerjanya jadi ada dua yang ditransform di setiap perusahaan bisnisnya dan culture bisa gak ya bisnisnya aja dengan culture gak mungkin dia bisnisnya akan gagal ditransform kalau culture tidak ditransform contohnya gitu ya contohnya gitu ya bank raya akan menjadi bank digital tapi culture tetap sebagai bank kompesional dia tidak akan berhasil gitu ya kenapa sih harus ditransform kalau kita lihat gitu ya dari sisi bisnisnya sebelumnya sebagai bank agro itu sifatnya jangka panjang layannya kompesional dan bisnis prosesnya manual nah sekarang kita geser menjadi kreditnya jangka pedek bahkan harian ekosistem base kemudian basisnya ada juga digital baik untuk pending maupun saving ya terus culturenya gitu dari fixed mindset gitu di kompor John itu ya berubah menjadi growth mindset gitu dan agile culture nah pada saat kami melakukan transformasi ini kan dulunya orang kompesional gitu ya sekarang harus menjadi orang digital nah pada saat itu kami melakukan namanya gap analisis mereka siap enggak begitu ada gapnya langsung kita trainingkan gitu even gitu ya kita trainingkan bukan digitalnya aja termasuk cara memimpin anak mudanya karena di bank raya pekerjanya 85% anak-anak muda ya bahkan gitu ya bahkan berita baiknya ada board of director di tempat kita umurnya belum 40 tahun kemudian ada banyak sekali tempat kita BOD minwannya ekstritif vice presidentnya itu banyak sekali yang belum 40 tahun jadi peluang itu sangat terbuka untuk teman-teman untuk mempersiapkan diri masuk ke dunia kerja ya lanjut lanjut nah kenapa sih begitu penting budaya kerja itu gitu ya di proses transformasi nah dalam setiap persaingan bisnis teman-teman semua kita kan harus memenangkan persaingan betul ya kalau faktor pembedanya adalah hanya harga dengan orang lain maka paling lama 60 hari orang 60 hari itu orang lain ya akan menyamai kita kok contohnya gitu ya misalkan kalau harga itu saya biaya marginnya saya kurangi kan bisa bersaing dengan orang lain dalam menjual barang ya kan karena dia mengurangi margin atau harga belinya dia cari pemasoknya yang lebih murah maka harganya akan bersaing juga dengan orang lain hanya cukup 60 hari orang lain akan bersaing lagi dengan kita bagaimana ya kalau dengan iklan iklan tinggal dicontok dicontek gitu oleh pesaing kita apalagi hire konsultan selesai enggak sampai satu tahun dia akan jadi pesaing kita lagi bagaimana kalau dengan operasi operasi efisiensi operasi melalui layanan itu cukup tiga tahun paling lama mereka akan jadi pesaing kita lagi kita enggak akan pernah terdepan tapi beda kalau yang faktor pembeda untuk memenai persaingan itu adalah dari sisi culture maka perusahaan pesaing setidaknya minimal harus tujuh tahun untuk menyamai kita pertanyaannya apa budaya kerja yang mana sih yang diperlukan budaya kerja di sini adalah suatu keyakinan nilai yang menjadi ciri khas perusahaan tersebut yang menjadi dasar perilaku bertindak dan berperilaku di perusahaan itu nah culture ini ada dua satu social culture satu corporate culture yang saya sangat kembalikan tadi adalah yang corporate culture social culture yang kayak mana ramah-tamah senyum itu kan sudah melekat ya kan sudah given di masyarakat itu yang itu tidak disentuh yang disentuh ada corporate culture nya perilaku perilaku dan bertindaknya yang harus seragam nah bahkan corporate culture ini adalah merupakan strategi perusahaan untuk mencapai tujuannya dan harus mengepek terhadap kinerjanya kalau kinerjanya tidak positif dia harus dia harus dibenarkan lagi diperbaiki lagi dan yang harus memberi contoh adalah leadernya yang di breakdown ke bawah diturunkan melakukan perilaku sehari-hari dan yang terpenting harus bisa diukur tingkat keberhasilannya lanjut silahkan lanjut berikutnya ada pun penerapan di perusahaan seperti apa khususnya di bank raya culture itu kita secara karena kita merupakan BUMN kita punya core value untuk untuk culture yang dinamakan akhlak akhlak ini diturunin menjadi core value BRI group yang namanya kita namakan brilliant ways brilliant ways ini diturunkan lagi ke unit kerja menjadi namanya culture aktivasi program kalau teman-teman lihat brand culture activation yang di slide kiri bawah itu adalah CAP atau culture aktivasi program di salah satu cabang kita di Jakarta dia menamakan dirinya Jawara Jakarta Jakarta itu singkatnya Jawara Karya Bertalenta dimana programnya adalah dia misalkan Monas meningkatkan outstanding pinjamannya ada Ancol antisipasi pemburukan kualitas kreditnya kemudian ada Bertawi bersama tagihan menagih recovery-nya nah tindakan-tindakan ini harus dirutinkan setiap pagi setiap doa pagi sehingga menjadi perilaku seri-hari untuk peningkatan kinerja kemudian si CAP ini atau culture activation program ini kita lombakan kalau di Bank Raya menjadi yang kanan-kiri atas namanya race dilombakan oleh kita kemudian karena di setiap unit kerja juga ada agentnya maka agentnya pun dilombakan dengan base culture rangers di tempat kita nah di tempat kita juga ada yang namanya Raya Learning App dimana orang bisa melihat belajar dimanapun dan keapapun itu di Building Learning Culture bahkan dengan pemimpin .id kita udah kerjasama menggembangkan yang namanya Raya Akademi Raya Akademi kira-kira pushdiknya tapi yang bersifat digital gitu ya kemudian juga di tempat kita ada Raya Community gitu untuk balance bekerja dalam bekerja disana ada yang hobi mancing hobi bersepeda dan seterusnya kemudian juga ada Human Community Communication disana ada isinya kebijakan ada info ada message from BOD ada corporate news ada knowledge sharing dan seterusnya ada disana dan untuk pengukuran kinerja kita menggunakan Happy Pipe dan tidak lanjut slide terakhir dari saya lanjut aja waktunya mungkin mepet lanjut berikutnya ini slide terakhir dari saya adalah udah enggak balik lagi stop what we see saya harap semua ujung-ujungnya akan menjadi juara nah tentu saja untuk mencapai juara berhasil baik di kuliahnya atau di bekerjanya banyak hal ada disana ada passion ada desire ada support ada motivasi untuk mencapai itu tentu saja itu di luar itu juga ada yang sedih ada yang mungkin apa let's night kurang tidur dan seterusnya tapi itu adalah bagian daripada keserian kita hidup untuk mencapai juara atau keberhasilan ada satu code yang bagus untuk menjadi juara waktu kita mencapai sesuatu yang berhasil itu bukan kita tapi pasti ada disana kita harusnya bukan saya tetapi kita not me but we karena di belakangnya pasti ada orang-orang lain yang support kita mendoakan kita sehingga kita bisa berhasil terakhir dari saya pesan untuk teman-teman ada tiga musuh untuk jadi orang sukses yang pertama comfort zone gitu ya dimana ada di jamaah nyaman gak mau berubah karena memang 80% orang itu walaupun ke arah positif maunya seperti itu itu yang harus diperangi kemudian helpness I can do it gitu maunya ditolong terus dalam mengerjakan itu musuh kita gitu kemudian yang terakhir adalah biasanya orang mencari cara yang mudah untuk mencapai hasil padahal semua orang tahu untuk mencapai goals perlu waktu perlu kerja keras dan harus banyak kesalahan dan itu manusiawi gitu ya itu yang tiga hal yang bisa harus diperangi oleh teman-teman perangkali itu yang dapat kami saya sampaikan moga-moga ini bermanfaat untuk kita semua demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih banyak pak atas pemaparan materi dari tadi saya juga menyimak dengan dan sambil mencatat juga ya ada banyak sekali insight yang saya peroleh dari pemaparan materi bapak terkait perkembangan masyarakat dari dulu hingga sekarang sudah mencapai 5.0 serta transformasi bank raya dan skill-skill yang perlu kita siapkan serta juga manajemen risiko nih terkait digitalisasi yang saat ini bergerak makin cepat gitu pak ya oke baik sebelum lanjut ke pemateri yang kedua saya mohon untuk Bapak Ernawan dan teman-teman webinar disini untuk bersedia tetap di ruangan zoom karena di akhir materi nanti akan ada penyerahan sertifikat serta acara foto bersama begitu pak ya baik untuk selanjutnya nih teman-teman biar teman-teman gak menunggu terlalu lama karena udah bas banget marilah kita lanjut ke pemateri yang kedua yakni Bu Nisa baik untuk Bu Nisa saya persilakan oke selamat pagi teman-teman semua mudah-mudahan suaranya jelas ya Mbak Krishna iya jelas alright oke sebelum saya mulai selamat pagi teman-teman dari Bumi juga Pak Ernawan saya menyimak juga Pak materinya terima kasih banyak insight juga yang saya dapatkan sebelum mulai saya mau ngecek dulu ini semangatnya teman-teman nih Mbak Krishna boleh dong minta tolong untuk mengekspresikan satu emote ya sebagai representasi dari perasaannya teman-teman di pagi ini ya kita tahu coba yuk silahkan kita lihat emotnya ayo teman-teman lagi pada happy kah ya Bu ya ayo teman-teman kita tulis di kolom komentar di kolom komentar pengen lihat dulu ah semangat semua ya sudah siap nih kayaknya Mbak Krishna untuk kita mulai oke teman-teman perkenalkan tadi sudah dibacakan CV-nya saya Nessa saat ini saya di Nestle ya jadi namanya Nessa kerjanya di Nestle jadi mudah-mudahan cukup mudah untuk membantu ya nanti saya akan cerita seperti apa perjalanan karir saya sebagai salah satu contoh ya nanti teman-teman bisa mempersiapkan karirnya nah di slide saya saya disini membuat tagline ya untuk karir dan personal development disini adalah art dari achieving passion dan life purpose kita ya teman-teman jadi ketika berbicara soal karir kita tidak sedang berbicara bahwa oke pilihannya adalah bekerja di perusahaan A bekerja di perusahaan B karena karir bukan hanya tentang bekerja anything yang nanti kaitannya dengan optional teman-teman baik itu nanti ada yang memilih di karirnya di akademis ada yang nanti memilih sebagai entrepreneur it's career ya jadi kita kita sepakati di awal definisi dari karir seperti itu bisa lanjut oke tadi ini sudah diperkenalkan ya oleh moderator disini saya hanya akan sedikit cerita saja karena nanti kita akan berbicara mengenai persiapan karir untuk teman-teman terutama disini saya lihat 84 adalah mahasiswa dari Sabang sampai Meruke ya saya akan sharing pengalaman saya bahwa saya memang ini Nestle ini my first company teman-teman ya my first company tapi kalau ditanya kenapa sebagai saya millennial gitu ya tapi kenapa saya nggak bosan kok saya stay di satu company yang sama jawabannya adalah walaupun company-nya sama teman-teman selama 10 tahun ini saya punya exposure cukup banyak di posisi-posisi yang berbeda ya baik itu nasional maupun internasional jadi di company saya saya mendapatkan experience tersebut jadi tidak ada alasan untuk saya merasa bahwa bosan di satu company yang sama jadi kalau teman-teman lihat dari 2012 saya lulus S1 itu saya langsung diterima di Nestle kemudian saat itu saya mulai sebagai spesialis teman-teman jadi dulu saya itu seorang trainer karena memang secara passion saya senang ngajar basic saya psikologi teman-teman psikologi passionnya beda-beda ada yang memang senang untuk mentrit area klinis sehingga mereka berkarir di beberapa rumah sakit ada yang buka praktek dan lainnya kemudian ada yang memang lebih sosial sosial di sini artinya mereka join dengan aktivitas-aktivitas yang memang langsung interaksi dengan sosial dinamika saya sendiri memang senang hal-hal yang bagaimana saya bisa membantu organisasi membantu orang-orang di sekitar saya untuk mendevelop dari karir kemudian personal development seperti apa itu kenapa stream yang saya pilih diajar saat itu adalah running and development kemudian cukup lama 5 tahun di Karawang saya loncat teman-teman ke corporate level tapi tetap di stream yang sama itu kenapa saya merasa saya awalnya spesialis sampai akhirnya saya tadi ya kalau kata Pak Ernawan keluar dari zona nyaman karena saya merasa bahwa sudah lah saya jadi trainer istilahnya sambil merempun saya sudah bisa jalan lah pekerjaan itu ya tapi saya akhirnya ketika diberikan kesempatan oleh company untuk keluar dari comfort zone saya saat itu ada posisi change manager dimana posisi itu sama sekali baru untuk saya dan itu bukan ranah HR tapi saya ambil kesempatan itu ya teman-teman sehingga di tahun ke-7 saya sudah bisa masuk ke managerial level ya meanwhile kalau rata-rata ya di conventional company seperti Nestle saya kan harus nunggu belasan tahun biasanya ya untuk bisa masuk ke managerial level tapi saat itu luckily saya ada kesempatan tahun ke-7 saya sudah langsung bisa masuk ke managerial level dengan konsekuensi saya keluar dari zona nyaman ya setelah itu saya satu tahun kemudian kembali lagi ke HR jadi HR business partner ya di sana saya harus partnering dengan CFO-nya Nestle di usia yang mungkin saya seumuran sama anaknya saat itu dan itu adalah tantangan tersendiri ya kenapa karena menjadi partner dari BOD level menjadi advisor saat itu ya dan harus mengawal decision any decision ya teman-teman bisa membayangkan decision any decision yang kaitannya dengan people kita harus menjadi advisor untuk BOD level ya kemudian sekarang karena Nestle membuka factory baru saya dapat kesempatan untuk menjadi startup lead ya di sini untuk pembangunan pabrik dari awal teman-teman dari tidak ada tanah hanya pancang-pancang sampai sekarang Alhamdulillah production akan segera running dan ini pengalaman menarik karena saya sangat tertarik sekali untuk loncat ke startup company ya teman-teman tapi akhirnya saya juga mendapatkan exposure untuk menjadi startup leader ya tapi tetap di company yang sama nah ini ini salah satu contoh nanti karena di materi saya akan ada step by step gimana teman-teman akan mempersiapkan karirnya di stream masing-masing ya tidak perlu sama di EJR tapi di streamnya teman-teman oke kita bisa lanjut oke nah tahap pertama teman-teman ya karena di event ini career mapping and planning jadi saya pengen outputnya adalah at least teman-teman yang sudah terbayang nanti mau berkarir di bidang apa dan seperti apa stepnya apalagi untuk yang belum terbayang ya mungkin masih semester 1 masih semester 2 masih aduh nanti seperti apa ya walaupun jurusannya sekarang sudah mulai mengerucut yuk bareng-bareng pagi ini teman-teman saya juga sama ya walaupun udah 10 tahun berkarir tetap sering mereview sebenarnya seperti apa sih saya ini ya untuk memachingkan antara life purpose-nya teman-teman sama karir nanti yang dipilih next oke sekarang teman-teman yang lagi megang kertas sama pulpen atau boleh di hp-nya masing-masing coba yuk sekarang udah bisa men-define kira-kira poin yang pertama adalah passionnya teman-teman ini sebenarnya apa sih ya passion di sini gampangnya adalah apa yang membuat teman-teman happy contoh kayak tadi ya contohnya saya saya tuh senang banget kalau lagi ngajar teman-teman saya senang banget kalau lagi sharing ada happiness tersendiri yang gak bisa dibayar ya ada happiness tersendiri yang gak bisa juga saya definisikan kira-kira teman-teman itu apa passionnya adalah ketika closing misalnya teman-teman jualan I don't know what's your passion silahkan teman-teman definisikan catat masing-masing oke meanwhile teman-teman cari passion poin yang kedua adalah di stage-nya teman-teman saat ini sebagai mahasiswa tapi saya yakin teman-teman udah punya sensing bahwa teman-teman itu expertise-nya dimana expertise disini artinya teman-teman hal yang teman-teman ngerasa bahwa kalau teman-teman ngerjain itu atau mempelajari itu teman-teman merasa lebih cepat dibanding ngerjain yang lain contoh saya saya merasa paling cepat itu kalau saya menganalisa data atau situasi jadi saya senang memang membuat hal-hal desain atau strategi di organisasi beda dengan kalau saya belajar bahasa teman-teman jadi saya sudah hampir setahun sekarang di Jawa Tengah bisa bahasa Jawa karena saya memang merasa bahwa untuk bahasa Inggris pun saya ada power of pepet sekarang saya lancar itu karena yang memang buat saya selalu orang orang luar jadi sekarang akhirnya lancar nah teman-teman apa sih atau teman-teman justru saya expertise-nya justru bagaimana desain visual beda-beda ya ada yang saya merasa justru expertise-nya di bahasa saya belajar apa aja dan lainnya saya merasa mudah atau teman-teman yang senang organize event I don't know what's your expertise tolong define itu teman-teman dan yang terakhir adalah teman-teman bayangkan ketika nanti teman-teman punya sebuah karir pilihan karir kira-kira expected impact-nya itu akan seperti apa contoh saya nanti pengen jenis karir yang akan membuat saya fleksibel saya pengen keluarga full time dengan keluarga misalnya ada yang seperti itu tapi beda lagi ada yang kalau saya sih nggak apa-apa jauh dari keluarga nggak apa-apa yang penting penghasilannya wah itu juga beda lagi nanti itu mempengaruhi pilihan kita ketika men-define karir dan setelah teman-teman punya catatan saya nanti pengen jenis-jenis karirnya seperti apa coba diprioritaskan teman-teman karena kadang dalam satu waktu kita nggak bisa dapat semuanya kadang dalam satu waktu itu kita baru bisa untuk saat ini saya lakili ya saya termasuk yang bisa dapat hal yang saya suka di HR karena saya senang interaksi dengan people saya senang politikal mengenai people bagaimana ngatur orang bagaimana saya di sini apalagi di Jawa Tengah saya bisa apa namanya berinteraksi dengan pemerintahan sini agar mereka support apa nanya project saya dan lainnya tapi ada yang saya korbankan yaitu expected impact saya terhadap family karena saya harus jauh dengan keluarga saya harus jauh dengan suami saya dan lainnya nah itu pun teman-teman tolong prioritaskan dari tiga itu nanti ketika teman-teman men-define pilihan karir teman-teman itu seperti apa next nah ini untuk membantu teman-teman ya pilihan karir itu ada kompasnya teman-teman disini ada teman-teman yang mungkin memang tipikal ini kita berbicara tipikal ya tidak ada yang lebih bagus tidak ada yang lebih jelek ada tipikal orang tertentu yang memang cara kerja otaknya akan maksimal jika dia menjadi expert di satu bidang itulah orang-orang yang karir kompasnya adalah memilih untuk depend pernah mungkin teman-teman ketemu dengan bapak ibu misalnya berkenalan kerjanya dimana pak saya konsultan pajak saya pernah ketemukan udah berapa lama pak 30 tahun oh oke selama 30 tahun itu pengalamannya dimana aja pak misalnya apa pernah jadi banker atau apa jawabannya adalah ya dari lulus kuliah saya memang konsultan pajak saya memang spesialis disana wow dan apakah itu salah tentu tidak ya karena memang mungkin expertnya disana teman-teman nah teman-teman juga mengukur diri apalagi yang advantage-nya adalah teman-teman disini yang selain kuliah juga aktif di organisasi ya itu biasanya udah mulai kerasa kok gue rasanya lebih nyaman kalau ada di section A kalau udah section A itu mendalami section A pekerjaan A gitu kan dan disana merasa teman-teman enjoy teman-teman merasa disana perform dan itu tidak salah untuk teman-teman dari sekarang memapping bahwa oh yaudah saya akan menjadi expert di satu bidang tertentu nah tapi ada juga teman-teman yang tipikalnya adalah Bruden Bruden disini adalah tipe-tipe memang terutama anak-anak muda yang kalau kita melihat kok anak itu kayak loncat-loncat kadang kita lihat dia mengerjakan kalau di organisasi dia kadang jadi humas kadang dia pengen nyoba jadi logistik kadang dia juga berperan lain dia jadi benda arah dia di bagian ini dan lainnya senang untuk mencoba hal yang baru itu biasanya memang untuk tipikal-tipikal yang in the end of di karir dia memang ada di posisi puncak dia senang menjadi seorang orkestra karena dia sudah nyicip semua contoh kalau di company itu ya di BOD level misalnya ya ketika kita kenalan dengan seorang CEO itu kebanyakan yang saya ngobrol dengan seorang CEO dia pernah di bagian finance di HR dia juga pernah ternyata dia di production juga pernah dia pernah juga di area supply chain gitu gak salah ketika dia menjadi seorang CEO dia bisa mengorkestrakan semua stream karena dia tahu end-to-end proses dari sebuah bisnis proses nah teman-teman tipikal kayak gimana saya memang tipenya senang senang untuk tahu banyak walaupun sedikit nah itu adalah untuk tipi-tipi yang beruden ya apakah salah tidak tidak ada yang salah juga untuk pilihan karir seperti ini balik bagi teman-teman yang memang bermimpi untuk menjadi leader di organisasi atau di perusahaannya sendiri dan teman-teman harus berani untuk mencoba beberapa stream ya untuk ke depannya teman-teman bisa menjadi top leader dan ada yang step up step up di sini contohnya adalah jenis karir saya jadi saya konsisten di satu stream di HR ya tapi kalau teman-teman lihat saya datang dari event saya dari staff level teman-teman jadi di Nestle saya bukan MT ya bukan manajemen trainee saya reguler ya saya datang dari staff level even bukan supervisor kemudian saya promote supervisor terus-terus-terus sampai ke posisi yang sekarang tapi saya istikomah di jalur HR nah mungkin nanti teman-teman juga ada yang tipenya nanti saya sih pengennya di satu stream tapi saya terus berkembang in term of organization ya terus ke jalur leader yang akhirnya memang generalis saat ini saya generalis tapi di satu stream yang sama ya beda dengan Bruden biasanya generalis yang benar-benar memang general sebuah organisasi nah ini coba teman-teman juga renungkan ini jadi alat bantu juga untuk teman-teman dari mulai mulai sekarang ya kira-kira nanti pilihan karirnya teman-teman akan lebih nyaman seperti apa oke next nah sekarang pertanyaannya apakah teman-teman ready sudah ready untuk meng-grab any opportunity sesuai dengan karir aspirasinya teman-teman kenapa saya nanya seperti ini karena by the end ya teman-teman ketika kita ngomong kesuksesan ya sukses apapun itu ya saya gak akan bilang bahwa oh sukses berkarir itu adalah ketika mencapai posisi tertentu di perusahaan tertentu tidak ya tentu untuk teman-teman yang nanti memilih untuk menjadi akademisi memilih untuk memang menjadi seorang ilmuwan teman-teman yang memilih sebagai menjadi pengusaha itu pun adalah pilihan karir ya by the end itu kesuksesan karir itu adalah perkawinan antara kesempatan dan kesiapan ya kalau misalnya teman-teman siap tapi kesempatannya belum datang menurut saya it's okay kenapa? karena kalau kitanya siap kesempatannya belum ada satu pilihannya adalah nunggu yang kedua cari kesempatan yang lain kita udah sangat well perform kemudian capability kita sudah bagus leadership kita bagus tapi gak ada kesempatan untuk promote di company A ya kita tinggal pindah dong company B yang bisa juga memberikan kompensasi yang lebih bagus tapi yang paling sakit hati itu adalah teman-teman kesempatan datang kitanya yang tidak siap ya nanti misalnya teman-teman sudah lulus kuliah kesempatannya datang ya kemudian dengan segala requirementnya teman-teman ternyata merasa tidak siap contoh misalnya wah ada company multinational company lagi buka lowongan tapi mensyaratkan Tufel 500 misalnya sedangkan teman-teman Tufelnya saat itu adalah 400 kesempatannya ada teman-temannya yang tidak siap itu yang akan rasanya nyesek ya percaya teman-teman karena saya sudah ada di step itu dimana kesempatan demi kesempatan itu lebih nyesek kalau kesempatannya ada kitanya yang tidak siap dan mumpung nih kalau teman-teman disini kan masih mengukir masa depan ya di di stage-nya sebagai mahasiswa dan lebih baik siapkan dari sekarang jangan mikirin nanti opportunity-nya apa apakah nanti opportunity-nya jadi dosen nanti opportunity-nya jadi ilmuwan ataukah jadi industri ya industri atau corporate seperti jalur saya yang penting sekarang teman-teman fokus ke persiapan atau checklist yang sudah saya buat ya ada 4 poin dan ini sebetulnya sudah ter-cover juga tadi di materi sebelumnya di materi Pak Ernawan ya pertama ya teman-teman coba untuk siapin dulu teman-teman punya nilai jual karena teman-teman punya expertise oh tapi kan saya masih kuliah kemudian nanti saya seorang fresh grade emang punya expertise punya dong ya expertise yang teman-teman sudah dengan kadarnya teman-teman ya dengan kapasitasnya teman-teman punya sesuatu yang bisa dijual contoh kalau di ejar itu ejar kan banyak streamnya ya tapi ada orang-orang tertentu yang memang akhirnya menjual ya di lapangan kerja itu karena memang dia punya public speaking itu expertise dia itu memang jago public speaking dan desain apa namanya mengenai training ya bikin training slide-nya bagus dan lain-lain itu expertise ada yang expertise itu adalah karena dia orang psikologi dia bisa grafologi dia bisa membaca hasil psikotest ya kemudian ada juga yang jago untuk mendesain benefit and remuneration karena dia juga jago excelnya dia jago kemudian dia juga jago beberapa sistem seperti SAP dan lainnya nah begitu pun di streamnya teman-teman ya disini mungkin ada yang jurusannya teknik kira-kira teman-teman punya satu aja skill yang memang teman-teman jago disana itu biasanya mempermudah teman-teman untuk meng-grip karirnya teman-teman ya jadi masing-masing kita punya daya jual karena kita punya satu expertise at least ya kalau banyak lebih bagus lagi yang kedua generic skill set nah tadi dengan kita kawasannya sudah bertambah ya bahwa saat ini kita sudah masuk ke era 5.0 ya dimana di 5.0 itu tuntutannya ada general general skill set yang memang kita harus saving teknologi ya tadi harus apalagi harus familiar juga dengan data analysis kemudian tadi saya nyatakan ada lagi juga kita harus strong di communication kita strong di organisasi ini adalah general skill set ya teman-teman yang teman-teman harus siapkan apapun streamnya teman-teman kenapa? karena kalau teman-teman nggak ikut itu ya nggak ikut general skill set yang sekarang up to date itu agak sulit ya mau jadi pengusaha mau jadi corporate mau jadi dosen teman-teman sulit kalau tidak menguasai itu yang ketiga fokus juga untuk cari critical experience apa sih critical experience itu? experience yang membangun teman-teman di luar bangku kuliah organisasi ya community ya kemudian social society ya misalnya teman-teman ikut sekarang saya nggak tahu ya saya juga karang taruna mungkin kalau di kota nggak terlalu hype ya maksudnya kalau kayak saya disini di kota Batang itu kayaknya anak-anak mudanya masih itu aktif nah dengan seperti itu kan belajar juga ya untuk berinteraksi dengan apa namanya sekitar masyarakat sekitar dan lainnya coba deh teman-teman atau sesimpel teman-teman jadi kepanitiaan atau yang udah mulai freelance it's critical experience karena teman-teman disana belajar berkonflik teman-teman disana belajar bagaimana caranya problem solving ya dan itu kadang actualnya yang memang tidak bisa kita dapatkan hanya di bangku kuliah ya dan yang terakhir adalah leadership experience ini penting teman-teman ya IPK bagus nanti saya bertahun-tahun ini menjadi seorang recruiter ya di all level dari level fast grade sampai level BOD juga saat ini saya ikut serta ya dalam proses selection percayalah teman-teman untuk level fast grade ya terutama ya IPK kemudian Alma Mater itu bagus memang ya saat screening CV saja oh ini lulusan sini IPKnya bagus tapi ketika kami ketemu ketika kami interview percayalah yang dilihat itu bukan dari nilai dan lainnya tapi justru dari pengalaman-pengalaman teman-teman di luar bangku kuliah makanya saya selalu bilang di acara apapun teman-teman mahasiswa jangan kupu-kupu ya jangan kuliah pulang kuliah pulang tetapi manfaatkan justru waktunya untuk mendevelop diri di organisasi experience karena leadership ini juga terbentuk ya teman-teman mindsetnya adalah oh dulu saya sering tuh ikut seminar A seminar B bagaimana caranya menjadi leader di organisasi padahal teman-teman leadership experience itu datang dari bagaimana kita melid diri kita sendiri melid orang lain akan mudah ketika kita punya experience untuk melid diri kita sendiri apa sih contohnya melid diri kita sendiri contohnya adalah teman-teman yang saat ini join pagi-pagi kalau hanya mengikuti rasa nyaman enaknya ngapain sih teman-teman kalau sablu pagi tiduran ya nonton Netflix tapi teman-teman bisa melid diri teman-teman untuk bisa duduk tempat laptop untuk melihat webinar untuk mengikuti webinar mencatat poin-poin penting untuk teman-teman it's leadership skill ya teman-teman nanti bekerja kemudian teman-teman pengennya A pengennya B pengennya datang ke kantor jam 10 tapi aturan bilang jam 8 dan teman-teman bisa mengatur diri untuk akhirnya comply terhadap aturan is leadership ya dan tentu ya ini realnya adalah teman-teman harus praktekan ketika nanti teman-teman ada di sebuah penitian teman-teman ada di sebuah komunitas ya teman-teman interaksi bagaimana teman-teman mendrive orang-orang itu leadership experience dan ini tidak bisa instan itu kenapa saya sarankan dari sekarang teman-teman mahasiswa yang sekarang ikut di acara ini coba cari cari wahana kalau saya bilang cari wahana apapun itu mau internal ataupun eksternal kampus yang bisa membentuk leadershipnya teman-teman karena empat empat inilah teman-teman yang menjadi checklist kesiapan teman-teman untuk nanti ketika opportunity itu datang mau jadi pengusaha mau jadi akademisi mau jadi corporate atau apapun empat poin ini yang teman-teman harus persiapkan dari sekarang dan yang tidak kalah penting adalah boleh next mulai dari sekarang yuk nabung untuk persiapan networking ya kalau saya sambungkan ini juga ke konsepnya agama ya katanya orang yang apa namanya memperpanjang silaturahmi atau atau apa memaintain silaturahmi itu kan itu juga untuk rejeki kita ya ini sebenarnya online dengan networking teman-teman sebagus apapun kita tapi kita cukup punya networking bagaimana orang tahu bahwa akan ada ada orang ada talent bagus ya yang misalnya bisa di hire di company ataukah misalnya sebuah kampus nyari dosen muda yang berpengalaman bagus dan lainnya sebagus apapun kita kalau kita tidak terdetect oleh dunia orang tidak akan juga aware dengan kualitas kita so that's why networking mulai dibangun bukan networking disini tentu bukan cuma teman-teman aktif di media sosial kemudian akhirnya followernya banyak dan lain-lain itu juga bagus ya terutama kalau konten teman-teman impactful tapi networking disini tentu juga adalah bagaimana teman-teman punya good relationship dengan dunia luar itu yang membuat nanti teman-teman juga mudah apa namanya untuk meng-grab opportunity contoh kalau di saya misalnya saya memang di company yang selama 10 tahun ini saya di company yang sama tapi saya bit networking di setiap tempat kerja saya misalnya dulu penempatan di Karawang saya bit networking saya kenal dengan apa namanya di sneaker di sana saya kenal dengan company-company lain yang ada di sekitar company saya saya berkenalan juga dengan event dengan teman-teman sekitar Karawang yang baik itu dulu apa namanya tergabung dalam komunitas tertentu dan lain-lain itu networking teman-teman one day ada opportunity atau apa kita akan terbantu oleh networking tersebut makanya teman-teman yang sekarang juga ikut di bumi it's a good opportunity untuk teman-teman networking dengan peserta yang lain dengan kakak-kakak yang saat ini menjadi pengurus di bumi itu good point untuk teman-teman membangun atau belajar networking mudah-mudahan itu yang akan kedepannya juga menjadi cut role rezeki kita ada misalnya ada sebuah company lagi nyari seorang IT kemudian yang punya company itu ternyata kenal misalnya sama Mas Hanif terus Mas Hanif tanya Mas Hanif punya kenalan gak sih anak fresh grade yang punya kapabilitas seperti ini 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 terus Mas Hanif kan misalnya sering interaksi sama salah satu dari peserta itu saya tahu ada si A dan lainnya itu kan seperti kebetulan ya teman-teman sebenarnya hal-hal seperti itu tidak kebetulan selama kita punya interaksi yang positif dengan orang lain dan kita pun menunjukkan kapabilitas dan integritas yang baik oke next nah pada akhirnya teman-teman apapun nanti pilihan karirnya teman-teman yang paling penting itu adalah teman-teman memastikan bahwa pilihan karir teman-teman akan mendevelop teman-teman menjadi better person itu kenapa enggak ada yang disebut wah dia karirnya bagus ya gara-gara apa gara-gara dia sudah menjadi manager di sebuah company atau dia disebut sukses karena dia sudah menjadi dosen di universitas ternama atau dia sudah menjadi entrepreneur yang penghasilannya sekian ratus juta per bulan menurut saya patokannya jangan itu teman-teman tapi ketika teman-teman memilih sebuah karir maka karir itulah yang menjadi kendaraan untuk teman-teman menjadi better person kenapa menjadi better person karena pilihan itu membuat teman-teman makin mahir di ekspertisnya makin kuat di leadershipnya dan makin bijak dan yang paling penting lagi adalah teman-teman karena saya merasakan teman-teman kalau saya ngobrol juga sama operator para serikat buruh yang tidak bersyukur yang mode-mode saya selalu bilang saya datang dari level staff seperti kalian sampai saya di level saat ini buka slip gaji rasanya sama teman-teman kenapa rasanya sama karena yang menentukan itu hanyalah rasa syukur dan tadi pilihan karir kita happy atau tidak di pilihan karir kita karena kita kerja jam 8 sampai jam setengah 6 atau sampai jam 5 rasanya seperti di neraka kalau pilihan karirnya tidak sesuai dengan apa yang bikin kita happy teman-teman gak suka tadi ya teman-teman gak suka administrasi orangnya itu memang senangnya itu gerak lah organize something dan lain-lain tapi teman-teman maksain tapi kan biar gaya saya mau menjadi seorang finance accounting kebayang gak teman-teman teman-teman dari jam 8 sampai jam 5 mengerjakan hal yang tidak teman-teman sukai so please ensure that ya teman-teman sekarang tapi jangan juga nanti pulang dari sini oh saya kayaknya salah jurusan nih kata Nessa harus memilih yang sesuai impact gak kalau yang sudah terlanjur pikirkan saja nanti jenis streamnya ya jadi kalau yang apa namanya nasi sudah menjadi bubur gak apa-apa nanti bisa ngobrol bisa reach out saya kita bisa akalin lah kalau yang sudah terlanjur oh saya sudah terlanjur masuk jurusan apa kita masih tetap bisa kok men-define karir yang tetap bisa membuat teman-teman happy karena anda yang tidak ternilai hanya sekedar gaji ya teman-teman yaitu kesehatan fisik kesehatan mental dan spiritual kita jangan sampai itu teman-teman korbankan hanya untuk prestis wah gue prestis nih sekarang kerja di PTX sebuah startup terbesar are you happy? no cuma biar gaya aja kalau pas posting di link in di IG saya kerja di company A di company B karena saya sudah 10 tahun kerja percayalah rugi teman-teman rugi lagian duitnya juga nanti teman-teman buat apa sih kalau ujung-ujungnya juga buat berobat buat psikolog kayaknya rugi banget ya so ini slide terakhir saya teman-teman sebelum saya juga sedikit info ini dari sekian banyak company mungkin ya teman-teman saya gak tau teman-teman familiar atau tidak dengan Nestle ya yang jelas Nestle saat ini salah satu company yang juga sangat concern terhadap yang generation kalau boleh next teman-teman jadi oke di company kami ini juga nanti banyak program-program yang akan membantu teman-teman di career development kemudian ada program-program yang teman-teman bisa join seperti internship kemudian juga sales development persiapan untuk teman-teman yang senang di sales persiapan juga untuk teman-teman management trainee nanti teman-teman kalau tertarik gitu ya kan kalau tadi materi pertama Pak Ernawan di stream bank teman-teman juga penasaran FMCG seperti apa teman-teman bisa searching dari sekarang mumpung masih mahasiswa FMCG itu apa company apa saja yang ada di FMCG stream FMCG kemudian nanti cari lagi oil and gas itu apa dan lainnya cara jadi dosen itu seperti apa dari sekarang teman-teman mulai explore ini slide terakhir saya Mbak Krisna jadi dari saya terima kasih untuk teman-teman nah ini yang tadi saya bilang teman-teman bisa reach langsung di IG kami di neslekarirus.id barangkali dari 84 yang hadir saat ini nanti punya aspirasi untuk bekerja di FMCG multinasional seperti saya ke teman-teman bisa ikut opportunity-nya di nesle Indonesia terima kasih teman-teman terima kasih Mbak Krisna saya langsung serahkan lagi ke moderator baik terima kasih banyak Ibu Nesa pemupuan materinya sangat padat dan jujur saya sendiri juga ikut melakukan refleksi karir di awal karena saya pun baru first graduate jadi sangat relate sekali materi Ibu tadi ya terima kasih Ibu baik teman-teman karena pemupuan materi sudah selesai dari kedua narasumber sekarang kita akan lanjut ke sesi Q&A untuk masing-masing pemateri akan diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan masing-masing dua jadi totalnya nanti empat dan untuk materi untuk sesi yang pertama itu kami akan persiapkan kepada teman-teman untuk raise hand dan bertanya kepada materi pertama yakni Bapak Ernawan karena antusias teman-teman sangat tinggi sekali ya jadi saya harus memilih salah satu di antara teman-teman yang raise hand ini mungkin boleh ke Mas Muhammad Ahnaf ada pertanyaan untuk Bapak Ernawan silakan sebelumnya terima kasih terima kasih untuk sekolah yang telah menyelenggarkan acara ini sangat terima kasih untuk saya pribadi dan juga teman-teman sekolah semua terima kasih juga kepada Bapak Ernawan yang sudah mengoparkan materi kepada Nisa juga yang sudah mengoparkan materi yang juga sangat luar biasa dan sangat inserfo nah dari materi yang Bapak sampaikan saya ada sedikit bukan sedikit sih tapi ada keresahan dan saya ingin kalau Bapak berkenan mendengar bagaimana pendapat Bapak tentang dunia pendidikan yang kadang itu kurang adaptif dan seringkali tertinggal dengan perkembangan di dunia kerja karena ini kan juga salah satu yang mempengaruhi kami para mahasiswa ini yang entah nanti mau bangun di karir mana tapi dibangunnya mulai dari kuliah gitu nah kalau memang dari kuliah saja dari kampus itu mungkin sudah ada yang tertinggal atau masih kurang adaptif kan nanti juga berpengaruh ke persiapan karir di dunia kerja nah mungkin itu Pak bagaimana pendapat terkait hal tersebut terima kasih Mbak Bayu saya langsung atau gimana iya Pak disilakan antar langsung menjawab oke oke makasih Mas Hanap makasih ya saya menjawabnya pakai cerita kali ya biar biar nyantol Mas Hanap anggaplah di dunia ini gitu ya Mas Hanap ya kalau kita lihat perkembangannya gitu terakhir ini itu kita tahu resesi telah terjadi gitu ya kalau kemudian pertumbuhan ekonomi mungkin akan menjadi resesi seperti itu kemudian suku bunga itu akan meningkat bahkan even di Amerika pun suku bunga sudah meningkat bahkan Inggris sudah sampai 11% kira-kira penyebabnya apa sih sampai segitu segitu segitunya gitu ya sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ke depan gitu ya coba kita lihat apa penyebabnya yang pertama tentu saja sekarang ini kita sedang di ujung pandemi COVID-19 gitu ya nah kemudian ternyata juga kita dipengaruhi oleh yang pertama oleh Luna yang bukan Maya gitu yang di Korea itu yang akhirnya lari ke ke mana ke Singapura kemudian sedang dicari di Kerasia kripto ingat ya kemudian juga ada disana Sam Bankman Pride gitu dengan FTX ya gitu nah Mas Ahnab kalau itu kita cari penyebabnya dan kita tulis mungkin itu bisa berjulid-julid tuh buku di dunia pendidikan untuk membahas kenapa ekonomi ini menjadi resesi seperti ini bakal resesi seperti ini namun demikian kalau suku bunga sudah naik nah apa sih sebetulnya keharusannya supaya ini tidak terjadi yang pertama menurut saya kolaborasi kolaborasi antara dunia pendidikan dengan kami yang 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 masuk di dunia nyatanya karena banyak sekali Mas Ahnab waktu kita mengambil di proses pengambilan keputusan bukunya itu gak ada sehingga kita harus duduk bareng dan saya suka sekali duduk bareng itu kebanyakan juga saya duduk bareng dengan anak-anak muda di tempat kerja saya berusaha memecahkan permasalahannya gitu ya memecahkan masalah dari dari challenge yang ada kemudian kami juga kalau di di BUMN di BUMN khususnya di BRI Group gitu dulu itu membuka yang namanya universitas-universitas yang kita namakan corporate university gitu nah ini mungkin yang kolaborasi yang seperti ini yang kita bisa galakan gitu supaya nanti dunia kerja itu benar-benar siap memasuki para mahasiswa itu siap memasuki dunia kerja contohnya misalkan anak waktu saya masuk dunia perbankan gitu ya itu dari semua disiplin ilmu karena gak ada universitas yang ngajarin gimana ya jadi bangkir itu gak ada gitu jadi semua gak peduli dia sarjana ekonomi gak peduli dia sarjana hukum sarjana psikologi dianggap nol belajar perbankan gitu nah itu mungkin salah satu trik bagaimana agar lebih siap teman-teman masuk dunia kerja itu adalah terutama untuk universitas yang update adalah melakukan kolaborasi dengan para perusahaan dan kami terbuka untuk itu barangkali itu Mas Anaf dari saya baik Pak terima kasih Pak sudah menjawab baik terima kasih Pak Ernawan dan Mas Anaf semoga menjawab ya dari penjelasan dari Pak Ernawan tadi oke selanjutnya kita akan beralih ke pemateri yang kedua yakni Bu Nessa untuk teman-teman yang punya pertanyaan untuk Bu Nessa silahkan raise hand oke karena banyak juga ya yang entusias sekali dengan pemateri kedua pemateri kita pada siang hari ini tapi saya harus memilih sesuatu dari teman-teman sekalian mungkin boleh untuk Mbak Triwah Yuni saya perlukan Halo Kak sebelumnya apakah saya sudah terbenci ya sudah terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak juga kepada Kak Nessa sesuai inspiring woman leader kak ada beberapa pertanyaan ada dua yang saya tanyakan di Nestle ini sendiri ya Kak yang saya ketahui adalah salah satu perusahaan yang empowering women dan menolak breastfeeding kita tahu Nestle petinggi-petingginya pun banyak yang perempuan yang saya tanyakan terkait dengan quotes kakak tadi percuma kalau kita dapat kesempatan tapi kitanya belum siap alias momentum ada ketika kesiapan ketemu kesempatan gimana cara kakak bisa merasa siap ketika kakak ditawari posisi baru tadi sebagai change manager yang mana posisi tersebut pasti gak mudah apalagi tadi seperti kakak bilang terkait kakak yang masih jauh lebih singkat terkait senior-senior kakak itu pertanyaan pertama saya lalu yang kedua apa sih challenge tersendiri yang kakak hadapi di Nestle ini karena saya tempat baca di link kakak kalau Nestle ini jadi salah satu tempat universitas bagi kakak untuk belajar hal banyak sekali hal baru yang saya tanyakan pertanyaan kedua gimana cara kakak untuk bisa tetap outstanding outstanding dan layih banyak expertise lain di hal-hal lain itu sikap makasih oke thank you saya jawab pertanyaan yang pertama tadi mengenai pertama highlight mengenai female leader di Nestle betul bahwa di kami memberikan kesempatan yang sama intinya ya memberikan kesempatan yang sama sehingga siapapun yang outstanding itu yang diberikan kesempatannya kemudian sorry kalau tadi spesifik pertanyaan yang pertamanya berarti apa Tri halo kak masuk kembali maaf lagi kurang kondisi tanya saya di pengalaman kakak di change manager itu sendiri gitu ya kakak bagian kakak ready nya ya kenapa saya ready kakak merasa siap ya oke yang pertama tentu ketika kesempatan datang kita gak bisa langsung wah can do mindset nih langsung say yes itu juga gak gak juga ya gitu itu terlalu resiko jadi yang harus kita lakukan adalah ketika kesempatan datang ke kita dan kita merasa itu tidak familiar oh ini bukan stream saya dan ensure dulu saya cari tahu dulu apa sih ekspektasi dari company ketika saya harus memegang posisi change manager dan saat itu saya juga tidak familiar akhirnya saya explore oh change manager itu ada tiga stream saat itu ya saya harus mengkomunikan harus membuild sebuah desain komunikasi untuk sebuah big project nya Nestle untuk digitalisasi di area HR marketing finance dan juga supply chain kemudian satu communication yang kedua saya juga harus membuat capability building untuk perubahan semua perubahan sistem semua perubahan culture dan lainnya yang ketiga adalah change mindset nah disana three saya mengukur diri oh oke ini memang saya gak familiar nih saya belum pernah menjadi seorang change management tapi ketika saya sudah tahu ekspektasi dari company dan disana saya mengukur diri bahwa saya punya basic oke it's okay punya basic satu untuk membuat communication strategi sebagai seorang millennial masa sih saya gak bisa nanti untuk mengeksplore belajar dimana misalnya company lain atau saya bisa cari di IG caranya untuk membuat sebuah komunikasi yang bisa diterima oleh anak-anak muda ataupun bapak ibu yang sudah senior di company saya itu satu capability building saya kan orang LND saya tahu caranya at least membuat kurikulum membuat strategi-strategi pendidikan yang selain deliver training saya bisa bikin poster bisa dan lain yang ketiga change mindset karena kebetulan saya orang psikologi walaupun belum pernah cuman saya explore saya belajar gimana caranya membuat mindset orang-orang Nestle yang tadinya non-digital menjadi digital yang tadinya mereka mengandalkan HR untuk administrasi nanti mereka yang harus update sendiri itu saya baca-baca itu orang ada tahapannya nanti resisten dan lainnya disanalah saya merasa bahwa oke Tri dengan segala resiko saya siap tapi kalau misalnya tiba-tiba ada opportunity menjadi seorang factory engineer tentu disana saya mengukur diri itu bukan keluar dari zona nyaman kalau itu saya bunuh diri bunuh diri disini artinya saya harus ngurusin mesin padahal saya bukan orang teknik mesin satu resiko untuk saya bahwa karir saya akan hancur yang kedua adalah nanti pabrik meledak karena saya gak ngerti mesin terus saya mengiakan jadi itu parameternya itu jadi Tri juga akan punya sense nanti ketika ada opportunity datang at least basicnya ada gak kalau basicnya ada ambil karena itu yang men-trigger kita untuk tadi saya yang tadinya gak tahu change management saya jadi belajar saya ikut pelatihan caranya men-switching mindset orang seperti apa itu yang membuat akhirnya kita berkembang itu Tri itu pertanyaan pertama ya kemudian pertanyaan yang kedua tadi adalah mengenai pemaknaan saya adalah bekerja itu like university ya saya apa namanya belajar banyak hal walaupun di company yang sama kemudian saya bisa meng-grab opportunity di beberapa posisi dan kalau dari saya sendiri untuk untuk itu sebenarnya polanya sama Tri bagaimana saya bisa membuktikan dulu ya dari hal-hal dari projek-projek kecil aja ya bahwa kita dikasih projek A selesai kita perform well akhirnya kan kita dikasih amanah yang lebih besar begitu pun dengan posisi-posisi yang ditawarkan setiap ada posisi ditawarkan memang most probably saya ambil karena saya juga tidak bisa tipikal yang tidak bisa lama di satu posisi jadi at least dua tahun-dua tahun saya pindah itu pun adalah justru apa ya salah satu cara saya untuk men-challenge diri saya sendiri Tri gitu ada yang belum terjawab Tri sudah terjawab sekali terima kasih banyak terima kasih all the best baik terima kasih banyak Ibu Nesa dan Mbak Tri atas pertanyaannya tadi oke sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga namun karena keterbatasan waktu saya izin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman tulis di kolom chat ya untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Andika Dwi Kinugraha untuk Bapak Ernawan terima kasih atas materi yang sudah disampaikan sebelumnya saya Andika dari Politeknik Astra mohon izin bertanya Pak di luar 6 skill penting untuk menghadapi era perubahan yang cepat tadi apa prinsip dan nilai yang selalu Bapak pegang dalam menghadapi perubahan atau permasalahan yang terjadi baik di lingkungan perusahaan maupun kehidupan mungkin boleh langsung dijawab Pak Ernawan jadi pertanyaannya apa sorry sorry Pak Mbak pertanyaannya apa jadi diulangin prinsip nilai apa ya prinsip dan nilai yang Bapak pegang dalam menghadapi perubahan atau permasalahan yang terjadi baik di lingkungan kerja ataupun di kehidupan oke baik terima kasih tadi untuk pertanyaannya yang menurut saya menarik beberapa prinsip yang harus kita pegang dalam menghadapi perubahan teman-teman sekalian sebagai siapapun kita gitu ya sebagai pekerja atau sebagai top management gitu tugas utamanya adalah sebegulnya create value create value adalah membawa nilai-nilai baru terhadap perusahaan baik itu baik itu efisiensi dalam proses ataupun misalkan produk-produk baru gitu ya atau apapun juga sehingga value nilai perusahaan di mata aset holder bisa meningkat itu itu tujuan atamanya untuk itu untuk itu setiap perubahan yang terjadi di dunia luar sana gitu kita kalau di perusahaan ada divisi yang menurut gitu ya yaitu membuat namanya perancanaan jangka pendek dan jangka panjang gitu ya dimana perancanaan jangka pendek jangka panjang ini adalah mengadopsi gitu tujuan perusahaan baik yang diamanatkan oleh stakeholder gitu maupun juga oleh pemegang saham yang lain nah perubahan-perubahan ini nanti diimplementasikan gitu kita namakan bisnis proses di tempat kita yaitu RBB rencana bisnisnya maupun core plannya kita nanti menjalani itu menjalannya dalam sehari-hari operasinya ada berpodeman kepada strategi dan dan arah yang sudah kita tetapkan nah kita harapkan gitu perubahan-perubahan yang tadi itu didefinisikan oleh oleh kita semua gitu kemudian dikomunikasikan kepada stakeholder yang bawah terutama karyawan untuk nanti sama-sama diimplementasikan sehingga tujuan yang ditetapkan baik jangka pendek maupun jangka panjang bisa kita implementasikan barangkali yang high levelnya kira-kira seperti itu Mas bagaimana Mas Andika apa sudah menjawab penjelasan cukup menjawab Pak Ernawan terima kasih banyak terima kasih terima kasih Pak Ernawan dan Mas Andika baik teman-teman karena waktunya kita miliki ini terbatas jadi saya akan lanjutkan ke pertanyaan terakhir pada sesi webinar hari ini namun jangan khawatir pertanyaan teman-teman akan kami note dulu untuk menjadi bahan diskusi di kemudian hari ya oke untuk pertanyaan terakhir dari Mbak Siska Amelia Putri untuk Bu Nessa yakni terkait saya izin bertanya Bu bagaimana jika kita masih memiliki pengalaman yang beragam namun kita mendaftar ke divisi yang sangat jauh berbeda dengan pengalaman organisasi kita apakah HR akan menerima orang yang belum memiliki pengalaman di bidang yang akan dilamar terima kasih oke it's depend on jenis posisi yang di apply ya nanti kalau misalnya nih ada posisi yang memang itu butuh spesifik ke expertise contoh tadi posisi finance ya costing itu kan memang ada ada PRO ada hitungan-hitungan yang orang awam saya pun karena saya basic psikologi walaupun MBA itu kan hanya belajar di permukaannya saja dan kayaknya gak gak akan masuk tuh klasifikasi itu ya organisasi karena butuh yang memang menguasai specific expertise tapi untuk posisi tertentu seperti misalnya marketing ya di company di company saya marketing kita open terhadap jenis background apapun atau pengalaman apapun karena dengan jenis pekerjaan atau nature pekerjaan yang memang itu tanpa basic yang spesifik jadi kalau bagi teman-teman yang sekarang memang masih backgroundnya masih scatter artinya pengalamannya masih beragam dan lainnya belum mengerucut ke satu arah tetap punya tetap punya apa namanya opportunity untuk bisa masuk di stage yang pertama tapi hanya posisi-posisi tertentu saja makanya saran dari saya yang tadi kita harus segera punya warna saya punya warna memang pengalamannya sudah banyak tapi saya punya warna dimana saya berpengalaman punya ini aja misalnya digital punya digital experience membuat web atau apa itu sudah jadi nilai tambah gitu sih kalau dari apa namanya kalau tips dari saya kalau terlalu general terus gak ada yang bisa kita jual itu agak susah ya saya to be honest ketika baca CV ya terus apa yang nilai tambah dan apa yang membuat saya harus meng-hire tapi kalau dia punya nilai tambah kemarin saya sesimpel ya teman-teman hanya cerita aja saya lagi rekrut beberapa teman-teman operator nah teman-teman operator ini kan basicnya sebetulnya D3 D3 kan banyak ya teman-teman D3 banyak yang masuk dan lain-lain ketika ada 3 kandidat top 3 yang harus saya pilih kemudian saya melihat ada satu anak yang ternyata adalah youtuber teman-teman jadi dia bisa membuat video dia bisa membuat konten dan lainnya disana saya berpikir sebagai dari pihak company ya ada nilai plus karena nantipun saya butuh apa namanya talent yang bisa membantu saya untuk membuat materi training end-to-end proses dari mulai kan teman-teman taunya kalau jajannya jajan Milo taunya langsung minum itu kan prosesnya dari kami ngedatengin coklat susu dateng juga dari malang kita harus olah dan lain-lain itu kita butuh nih orang yang bisa videoin dari mulai susu dateng sampai jadi beer brand saya pikiran saya sebagai on behalf of company seperti itu jadi dari 3 itu bisa jadi yang paling pinter IPK nya bagus si A tapi karena si B saya melihat sekarang relevan nih sama kebutuhan saya dia pinter bikin youtube dia pinter jalanin drone dia skill fotografernya bagus maka walaupun posisinya jadi operator saya ambil tuh teman-teman posisi jadi itu salah satu contoh ya karena dia sudah punya warna dia sudah punya warna digitalisasi dia kuasai jadi nilai plus ketika kami merekrut begitu dan mudah menjawab baik terima kasih Bu Nessa dan basis kata pertanyaannya nah teman-teman sebelum menutup acara webinar pada siang hari ini kami mohon kepada Ibu Nessa terlebih dahulu dan Pak Ernawan untuk memberikan closing statement terkait apa sih dan bagaimana pandangan Ibu dan Bapak terkait peluang generasi muda di tahun 2030 nanti mungkin boleh dari Ibu Nessa terlebih dahulu saya bersilakan oke kalau dari saya teman-teman di sini kalau ibarat perjalanan ya teman-teman masih punya banyak pilihan untuk menentukan kemana jalannya teman-teman kalau saya udah setengah jalan nih teman-teman ibaratnya ya mau ngejar apa sih paling satu stage di atas saya saya jadi Azure Director setelah itu jadi apa lagi gak ada kecuali kalau saya pengen jadi CEO atau apa saya udah setengah jalan nih tapi teman-teman jalannya masih jauh teman-teman masih bisa menentukan mau jalannya kemana yang paling penting tadi preparation-nya teman-teman jadi dari saya itu satu pertama preparation yang kedua jangan habiskan waktu untuk teman-teman yang masih muda ini untuk hanya mengejar prestige kalau saya pengen jadi A sampai jadi B tapi tidak happy karena saya pun sudah pernah mengalami teman-teman saya menjadi sesuatu yang tidak saya sukai tapi akhirnya itu tidak tidak baik untuk kesehatan fisik kesehatan mental dan juga ternyata juga tidak bisa tidak bisa sustain juga di sana tapi ketika saya memilih apa yang saya senang di dunia saya saat ini di HR akhirnya saya menikmati segala hantaman yang ada saya hadapin karena I love this I love this dream nah maka teman-teman silakan dengan legowo dan kerendahan hati untuk mengakui sebenarnya teman-teman itu senangnya dimana then choose it kalau dari saya itu ya teknis mengenai era 5.0 dan lain-lain itu bisa dipelajari yang paling sekarang PR untuk kita adalah mindset kita masing-masing mungkin dari saya itu baik terima kasih sekarang boleh lanjut ke Bapak Ernawan silahkan Pak baik terima kasih Mbak Ayu barangkali saya akan ambil tadi insight dari Mbak Nisa Mbak Nisa bagus sekali mengenai kesempatan dan kesiapan saya mau cerita dulu itu di Cina sana terutama pendekar-pendekar Cina itu kan kalau berpakaian selalu kalau yang memakai pedang selalu pakai apa ikat-ikat kepala di atas jadi ada dulu itu ada satu jagoan yang susah dikalahkan se-entero Cina enggak ada yang bisa mengalahkan dia kemudian ada satu pemuda yang ingin benar-benar mengalahkan si jawara tersebut sehingga dia hari ke hari berlatih terus menerus tidak mengenal suatu saat setelah dia merasa siap maka dia itu melakukan pertarungan dengan sang juara itu karena sama-sama jago ternyata enggak ada yang enggak ada yang kalah suatu saat si pemuda ini yang berlatih ini itu menembas pedangnya sampai ke rambut sebetulnya ke rambut si sang juara nah si sang juara itu merasa dia itu tertusuk oleh pedang si pemuda sehingga kaget nah pada saat kaget itulah pedang si pemuda itu menusuk sang juara sehingga sang juaranya kalah gitu ya jadi kesempatan itu gitu ya didapat si pemuda itu itu didapat karena adanya kesiapan yang berlatih dari terus menurut itu poin saya jadi bekal untuk teman-teman saya yang masih muda adalah barangkali teman-teman itu implementasinya adalah dalam setiap langkah misalkan kalau saya mengimplementasikannya gitu ya dalam setiap langkah yang saya jalani mungkin saya tidak tahu langkah ini akan sampai di mana gitu ya yang saya tahu adalah di setiap langkah saya saya selalu berusaha melangkah dengan cara yang terbaik yang saya bisa sehingga saya berharap dengan cara itu saya akan mencapai tujuan yang saya tetapkan dengan gini-gini poinnya adalah sebetulnya kerjakanlah yang terbaik di setiap saat dan di setiap kesempatan itu aja dari wajangan dari saya moga-moga jadi bekal untuk teman-teman anak muda ya baik terima kasih banyak untuk PR Nawan dan Ibu Nessa atas memparan materi yang sangat legit ya untuk kami terutama yang masih mau pursue karir di bidang apa nanti di dunia digital yang sangat agile ini terima kasih banyak dan untuk selanjutnya kami akan lanjutkan ke penyiaran sertifikat oleh supervisor of women schooler Ibu Doktor Insinyur Tri Mulyani Sunar Harum ST juga memegang dudukan sebagai Akademisi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gajah Mada untuk Ibu saya perserakan baik terima kasih atas waktunya Mbak Krishna Dewi ini menarik sekali saya pertama izinkan untuk mewakili rekan-rekan dari bumi sekolar untuk menyampaikan terima kasih banyak sekali lagi kepada kedua pemateri kita yang sangat luar biasa teman-teman boleh ikut memberikan reaction tepuk tangan ya untuk kedua pemateri kita dan juga untuk moderator kita yang sudah sangat baik sekali memoderasi diskusinya sekali lagi ini saya tadi ikut mendengarkan nih dari paparan Pak Ernawan dan juga Ibu Nesa sangat menarik sekali dan sangat bermanfaat untuk saya sendiri juga dan saya yakin untuk teman-teman pemuda-pemudi di sini ini pas sekali ya untuk mengawali tahun dengan penuh semangat begitu dan juga penuh motivasi untuk mengejar atau membangun karir ke depannya sekali lagi terima kasih Pak Ernawan dan juga Ibu Nesa ini tadi presentasinya sangat powerful insightful berbebot juga ya dan pastinya thought provoking juga baik yang pertama kesempatan pertama untuk sertifikat kami berikan kepada Bapak Ernawan MBA selaku Direktur Enterprise Risk Management Compliance and Human Resource PT Bank Raya Indonesia TBK Agro terima kasih sekali lagi Bapak sudah berkenan meluangkan waktunya di hari Sabtu untuk kami semua untuk para generasi muda semoga ini bukan menjadi akhir dari kolaborasi kita ya Pak di bumi sekolar semoga ini bisa berlanjut juga untuk kegiatan-kegiatan yang selanjutnya sekali lagi terima kasih selanjutnya yang kedua sertifikat kami berikan kepada Ibu Nesa Lis Arianti MBA selaku HR Manager PT Nesle Indonesia Bandaraya Factory terima kasih sekali lagi Ibu Nesa juga sudah berkenan ya terima kasih banyak semoga juga nanti tetap bisa berkolaborasi selanjutnya ya Ibu siap baik terima kasih dan last but not least ini akan ada juga sertifikat untuk moderator kita yang sudah sangat baik sekali memoderasi diskusi kita Mbak Ayu Madi Krishna Dewi terima kasih banyak ini kebanggaan kami ini award di bumi scholarship juga Bapak Ibu jadi Mbak Ayu ini merupakan salah satu alumni ya award di bumi terima kasih baik untuk mengakhiri mungkin sebelum saya serahkan kembali kepada Mbak Ayu atau mungkin MC izinkan saya juga menyampaikan pesan dari founder bumi sekolar kepada teman-teman pemuda-pemudi yang sudah hadir ya teman-teman semuanya beruntung mendengarkan tadi paparan dari pembicara kita yang sangat luar biasa dan kami pun berharap di bumi sekolar ini semoga para pemuda-pemudi atau talenta-talenta muda Indonesia ini siap kemudian untuk menjadi pemimpin begitu ya siap juga untuk dipimpin dirinya sendiri begitu ya paska lulus kuliah nanti jadi nanti tidak akan ada cerita galau gitu ya harapannya seperti itu semuanya bisa meraih kesuksesan masing-masing di jalannya masing-masing akhir kata seikat kita berseri bersatu kita lestari salam bestari terima kasih baik terima kasih kepada Ibu Tri Mulyani dan mari kita berikan apresiasi yang sekali lagi untuk materi kita pada siang hari ini Bapak Ernawan dan Ibu Nessa untuk memberikan reaksi tepuk tangan ya karena telah memberikan waktunya untuk memberikan bekal yang sangat legit dan kaya sekali untuk karir kita kedepannya baik dengan berakhirnya sesi Q&A dan penyerahan sertifikat pada siang hari ini saya Chris Nadewi pamit undur diri mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan kata dalam penyampaian diskusi pada siang hari ini terima kasih dan selamat siang saya kembalikan kepada MC Mbak Andit terima kasih terima kasih kepada Kak Chris Nadewi dan juga Bapak Ernawan dan Ibu Nessa tadi atas pemaparan materinya yang luar biasa tadi aku juga diskusnya sempat amaze banget ya kayak wah ini keren banget gitu insightful banget dan tentu saja pasti bakal berguna ya bagi teman-teman baik yang fresh graduate maupun yang sedang berencanakan karirnya gitu ya oke mungkin langsung aja ya kita foto bareng dulu teman-teman semua bisa mengaktifkan kameranya bagi yang belum mengaktifkan silahkan diaktifkan dulu kita akan foto bersama dipandu oleh yang akan diambil oleh panitia oke udah siap semuanya kayaknya udah siap nih ya oke aku hitung dari 3, 2, 1 ya karena kita gak tau ada di slide keberapa jadi gaknya ditahan aja ya oke slide pertama 1, 2, 3 slide kedua 1, 2, 3 slide ketiga 1, 2, 3 oke itu dia baik terima kasih kepada sekali lagi ya kepada narasumber kita yang sangat menginspirasi dan penuh dengan insightful ya pada weekend hari ini saya juga tadi mendengarnya wah keren banget nih ya kayak jadi motivasi banget nih buat kita generasi-generasi muda buat jadi generasi yang lebih baik lagi nih di kemudian hari oke dan juga sekali lagi terima kasih ya kepada sponsorship kita yaitu ada Bang Raya Linksbrain Invest dan juga Sharing Vision terima kasih kepada narasumber yang telah melakukan waktunya fasilitator dan juga para peserta terima kasih banyak yang sudah join ya untuk hari ini untuk Bapak Ernawan dan juga Ibu Nessa boleh meninggalkan room apabila mempunyai kepentingan lain ya terima kasih sekali lagi semoga ini bukan akhir dari kolaborasi kita ya semoga kedepannya masih bisa mendapat ilmu dari Bapak dan Ibu terima kasih banyak dan juga kepada Mbak Moderator juga yang keren banget memandu suasananya hidup banget nih ya hidup dan wah seru pokoknya untuk weekend kali ini oke baik teman-teman mungkin itu saja ya untuk sesi webinar kita pada siang hari ini sampai bertemu pukul 8 malam nanti jangan lupa untuk tetap hadir karena masih serangkaian acara dari career mapping dan planning ini saya Andin selaku mas roh sadamoni pamit untuk diri terima kasih banyak untuk siang ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seikat kita berseri bersatu kita lestari terima kasih Mbak Andin terima kasih semuanya mohon izin lip ya terima kasih semua izin lip terima kasih Buat peserta coba stay dulu bentar 3 menit saja oke sebelumnya teman-teman tadi alhamdulillah buat peserta bentar ya teman-teman biar kita kenal ya mempengadap pembina kita ini kenalin dulu saya headlake ini pembina kita jadi teman-teman nanti kalau mau ngobrol mau konsul gitu ya sangat terbuka kebetulan pembina kita itu orang yang asik-asik baik-baik nah ini ada Bang Jeff ada juga Mbak Yani ya ini Mbak Yani itu beliau salah satu pembina kita ya halo Mbak halo Mbak ya ini Mbak Yani dan satu ada Bang Jeff halo Bang Jeff ya Assalamualaikum Mas Hanif Waalaikumsalam ya teman-teman ini dua pembina kita ada dua lagian ada Mbak Amin ada juga Mbak Sinta cuma Mbak Sinta sama ada kelas lagi ngajar Mbak Sinta beliau dosen di BINUS kalau Mbak Grace dosen di Presiden University beliau HR juga di beberapa perusahaan kalau Mbak Yani ini dosen di UGM sekretaris pro di UGM dan juga staff ahli otorita IKN gitu ya dan kalau Bang Jeff ini praktisi investor beberapa perusahaan sekaligus beliau juga kadang praktisi terbang gitu ya di ITB gitu so kebahagiaan ya buat teman-teman mungkin Mbak Yani Mbak Kang Jeff mau ada yang disampaikan dulu teman-teman disini singkat aja boleh silahkan Mbak Yani dulu mungkin oke dari Bang Jeff dulu boleh kan